Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD terus mendapat dukungan dari kalangan Pondok Pesantren Jelang Pemilu 2024. Dukungan ini disampaikan saat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menggelar silaturahmi ke berbagai Pondok Pesantren. Kedatangan Wakil Ketua Umum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, TGB Muhammad Zainul Majdi, disambut dengan penuh kehangatan oleh pengurus Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah di Pasuruan, Jawa Timur. Kedatangan TGB yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini untuk meminta doa restu dan dukungan terhadap pasangan Janjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Dukungan, mohon supor, mohon masukan, mudah-mudahan ditakdirkan, amin. Dan itu segalanya. Sebelum Bapak datang ke sini, kira sudah sangat mensukur. Pada kesempatan lain, TGB juga bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Jadid di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo. TGB hadir juga untuk meminta masukan dan menyerap aspirasi Pondok Pesantren, serta doa restu untuk kemenangan pasangan Janjar Mahfud dalam Pilpres mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.